alhamdulillah wabarakatuh kembali lagi di channel Mang Fardy di video kali ini saya ingin servis speaker mobil yang mati sebelah yaitu sebelah sebelah muka kiri-kanan dia mati dua-duanya dan bagian belakang dia hidup mudah-mudahan ini saya memberikan informasi yang bermanfaat buat anda yang memiliki masalah yang sama tonton video ini sampai selesai oke Green Vitara yang ingin saya servis jadi ini tip mobilnya sudah saya hidupkan setelah saya tes untuk speaker depannya ini kiri dan kanannya dia tidak mau menyala setelah saya bongkar tadi dan untuk bagian belakangnya dia menyala nah dia menyala sebelahnya juga nyala nah jadi kira-kira apa penyebabnya sehingga speaker depan ini tidak sudah menyala dan ini telah saya bongkar bongkar dan kita lihat speakernya ini ini sudah diganti nah ini tidak standar lagi dan penyebabnya adalah karena speaker ini telah diganti sudah saya lepas salah satu speakernya ada di pintu nah ini merknya Symbion speakernya ini tidak standar lagi jadi speaker kalau sudah diganti belum tentu untuk jangka panjangnya itu akan awet speakernya contohnya di mobil ini dia keseringan kena kena basah entah itu air hujan atau kena cuci mobil akhirnya tali speaker nya ini bisa dilihat karatan kropos hancur nah ini tali talinya menyambung ke sini nah ini gara-gara keseringan kena air dan bisa dilihat ini sampai sampai kropos speaker nya juga masih basah karena kena air itu entah air hujan atau kena cuci kita bandingkan dengan yang di belakang untuk yang di belakang nah nah ini speaker standarnya juga nah ini speaker standar coba kita lihat ini sudah saya buka tadi kita kita lihat speaker standarnya ini masih awet masih berbunyi karena dia tidak diganti masih standar nah bisa dilihat di ini speaker standarnya pun juga kena air ini basah masih basah soketnya tapi karena dia standar dan soketnya menempel di sini ke speaker jadinya lebih awet walaupun ini wad nya cuma 25 watt lebih kecil karena cuma standar Hai sedangkan soketnya menempel di sini masih bagus walaupun kena air hujan atau kena air Hai cucian mobil dia tidak ada karat sama sekali di sini masih bertahan sepeda dengan Hai yang sudah diganti nah karena dia tidak memakai soket cuma nyambungnya di sini saja di kabel yang dekat soket ini dia sambung sini memakai kabel yang juga tidak standar ini kabelnya walaupun besar tapi dalamnya dia kecil serabutnya akhirnya dia putus lama-kelamaan kena air putus kena air hujan nah jadinya seperti ini jadi entah ini bisa diselamatkan atau tidak karena ini sudah hancur ya mungkin akan saya coba sambung ke tali ini mungkin nanti saya coba dulu mungkin bisa ya Pak sebelahnya saya bongkar juga ya Apakah sama seperti yang sana tadi karat juga nah ini ini speaker nya yang yang sebelahnya untuk bagian depan yang mati tadi nah ini bisa anda lihat di sini dia berkarat karena sering kena air hujan atau air cucian mobil sampai ke sini dia keluarnya itulah speaker ini tidak standar lagi ini coba saya bongkar dulu ya ini bautnya pun berkarat jadi agak susah saya membongkarnya saya bongkarat jadi agak susah saya bongkarat jadi agak susah saya bongkarat saya bongkarat jadi agak susah saya bongkarat jadi agak susah saya membongkarnya saya bongkarat jadi agak susah saya bongkarat jadi agak susah ini saya pakai angin kentang yang tinggi 6TB Hai 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 menyebab speaker mati sebelah di mobil ini dan untuk pelajaran jawabat buat kita semuanya jadi apabila anda ingin mengganti speaker mobil yang ah standar dengan speaker mobil yang lebih bagus jadi belum tentu speaker yang anda ganti itu akan menjadi awet seperti yang standar walaupun dari segi suara memang ini lebih bagus tapi untuk jangka panjangnya ternyata dia cepat hancur seperti ini mati karena dia tidak tahan kena air gitu ya jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini terima kasih sudah menonton sampai berjumpa kembali di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh